pas dia lagi lewat ada yang ngetok Bang dia mungkin berpikirnya Oh ada pasien kali ya minta tolong pas dia samperin nih Bang kesitu dia buka pintunya ada yang duduk Bang dia nunduk rambutnya trurai ke bawah gitu pakai baju daster apaan lu inget nggak Oh iya jadi daster yang dilihat si bibi ini si sosok ini sama pasien gua yang dirujuk meninggal itu Bang kembali lagi di Lentang Alam bersama gue Adit dan sekarang kita lagi di Semen Podcast Saksi Misteri di sebelah gue ada narasumber nih yang punya profesi yang cukup unik yang biasanya kita tahu itu nggak akan jauh-jauh dari sesuatu yang berkaitan dengan hal mistis karena beliau ini berprofesi sebagai bidan kita sampai dulu aja narasumbernya udah ada sebelah gue ada Hana Hana apa kabar Han alhamdulillah Bang ini Hana adalah salah satu teman kita juga karena dia adalah salah satu tim dari lonceng misteri ya oke dari YouTube channel gila ya Iya kita kan tadi sempat ngobrol di bawah nih sebelum kita syuting dan gua rasa ini salah satu cerita bidan yang cukup serem yang pernah ada cerita di Lentang Malam nih nah ini lo tahu nggak sih Han kenapa klinik lu ini cukup serem itu dari tempatnya atau apanya sih yang bikin serem gitu kalau masalah tempat sih enggak Bang salah tempat enggak terlalu angker cuman semenjak ada kejadian meninggal hawa di klinik tuh mulai berbeda dan itu semua orang klinik alamin tapi klinik lu ini lokasinya di tempat yang sepi atau tempat ramai di tempat ramai Bang di pinggir jalan raya ya berarti harusnya kalau masalah tempat emang ya enggak terlalu serem banget ya banyak orang lalu lalang juga ya karena deket jalan raya cuman tadi sempat lu bilang semenjak orang ada yang meninggal di klinik lu suasana di klinik itu cukup serem jadinya ya iya dan lu kerja disitu sampai tahun berapa sampai 2021 sih nggak terlalu lama karena gue pindah klinik akhirnya oke sampai 2021 berarti pas pandemi dong ya ya pas pandemi Oke jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Hana yang bakal diceritain malam ini selama dia profesi sebagai seorang bidang simak terus podcast sampai habis jangan lagi diskip cukup skip iklainnya aja Nah satu lagi jadi buat kalian yang pengen jenis nursember seperti Hana yang ada di sebelah gua kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di sini nih kalian kirim aja voice note cerita mistis yang pernah kalian alamin ke WhatsApp ini nanti bakal di follow up sama produsernya lantara malam rara dan satu lagi jangan lupa juga mampir ke channel telusur karena disana kita banyak angkat-angkat kisah-kisah mistis dari profesi-profesi yang berkaitan sama dunia horror jadi buat kalian wajib banget mampir ke channel telusur yaudah Han udah siap tadi buat cerita malam ini nggak usah lama-lama lagi sebelum kalian ngerti ceritanya kalian nonton dulu intronya jadi awal awalnya itu tahun 2020 akhir gua diajak kerja di salah satu klinik bersalin di Jakarta terus karena gua berpikir gua baru selesai kuliah karena kuliah gua itu yang harus diasah skillnya terus jadi biar enggak lupa gitu loh oke gua terima dong terus gua kesanalah gitu kan ngobrol segala macem sama ibunya Oh ya udah masuk tuh gitu kan karena si ibunya ini temennya senior gua Bang jadi ya udah masuk oke masuk di situ pertama-tama nih Bang gua mau ceritain kliniknya dulu kliniknya sama jam operasional gua selama kerja ya jadi di paling depan itu ada ruang periksa di belakangnya ada ada ruang nifas nah di ruang nifas ini ada pintu di tengahnya ada WC ada pintu lagi di belakangnya kamar bersalin jadi setiap pintu itu dia punya kayak slotan buat kunci gitu ya masih slot gitu jadi kalau misalkan di ruang nifas ada orang bisa dikunci dari dalek dari ruang nifas atau dari kamar mandi gitu jadi bisa gantian lah Bang berat kan kayak gitu ya Nah di depan ruangan ini ruangan yang tadi gua sebutin tiga ini ada lorongnya buat tunggu tuh buat tunggu pasien lah kayak gitu di sebelah sini ada kamar jaga gua nih ada kamar jaga jadi kalau misalkan pasien ada yang lahiran tinggal ngetok aja kalau ada apa-apa di sini sama tengah-tengahnya ada kamar mandi lagi terus ada ruang buat asik gitu ada buat asik kamar mandinya juga sama selalu ada slotan kayak gitu jadi satu pintu dua slot depan belakangnya ada jadi biar fleksibel lah takutnya ada orang di sebelah sini mau masuk kamar mandi kayak gitu-gitu jam operasionalnya itu kita nggak yang 24 jam pelayanan tapi dari jam 7 sampai zuhur dari situ istirahat dulu asar sampai maghrib sebentar sebenarnya Bang cuman yang 24 jam itu persalinannya karena kan kita nggak bisa nolak ya apalagi pasien yang memang periksanya dari awal disitu terus lahirannya bisa normal disitu gitu nah waktu itu pengalaman pertama gua disitu kan gua nginep nih ceritanya karena kan memang harus nginep Bang diharuskan menginap gitu ya di klinik itu kita kan bertiga nih pernah nih Bang waktu itu pagi-pagi nih temen gue nih Sivia mandi-mandi terus dia minta ya tolong 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 tutupin pintunya gitu kan nah terus gua sama temen gua yang satu lagi nih namanya Ica gua ke dapur lah ngambil makan terus kita selama makan terus ke ruang periksa ke ruang jaga gua nih kita nungguin Vyaka lama banget ya Tiba-tiba Vyaka dateng nih ngata-ngatain gua lah ya ngomong kasar gitu lu gimana sih kok gua di kunci katanya Hah apa anda orang gua jadi tadi disini sama dia Iya gua teriak-teriak katanya ada yang kunci pintu gua lu ya kagak-kagak enggak 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 gua bilang gitu kan enggak enggak demi Allah enggak gua bilang gitu ngapain gua ngunciin lu gitu habis itu dia bilang gini ternyata dia tuh kekunci nih Bang di dalam jadi kuncinya kan karena tadi si slot pintunya ada dua nih dua sisi jadi dia kekunci dari kamar kita nah dia kan ada satu pintu lagi yang buat ke pojok asih ini dia buka pintu itu tapi dia masih kekunci di ruangan pojok asih itu karena kan kuncinya dari luar ya jadi dia buka jendela dia loncat lewat jendela lewat jendela masuklah ke kamar gitu disitu kan kita udah mulai apaan sih gitu kan saling tunduk-tunduan pas dia teriak nggak kedengeran nggak kedengeran dia teriaknya katanya kenceng banget nggak kedengeran harusnya kedengeran nggak harusnya kedengeran kalau udah teriak kenceng ya karena kan begini doang nggak terlalu jauh jaraknya kumpulin lah sama atasan gua tuh seniornya pada nanya kan saling tanya-tanya gitu beneran Hana kamu enggak enggak Bu ngapain saya ngunciin dia ibunya untungnya percaya sama gua karena enggak ada tenggil atau apa gitu selama gua disitu atau lucu-lucuan yang jahil bercanda kayak gitu nggak ada iya sih kalau saya percaya sama nanya enggak itu kamu satu lagi katanya ke Icah kan enggak juga kok Bu katanya saya juga enggak nah disitu kan kita ya maaf-maafan lah ya tapi ibunya bilang kayak gini ya kalian berisi kali nama juga cewek-cewek kan ya Bang kalian berisi kali coba deh kalian sholat lah gitu ngaji gitu karena kan ya kita kan enggak tahu di setiap tempat gitu kan selalu ya pasti selalu ada lah gitu yang kayak gitu udah dari situ gua pernah nih Bang ada pasien jadi dia itu rutin pasien rutin periksa di situ nah suatu saat dia udah mulai kerasa nih kontraksi ada kontraksi di situ kita cek kita cek Oh tadi ternyata udah ada pembukaan pembukaan tiga keempat karena udah mulai kesakitan banget kita saranin buat nginep aja deh di sini gitu di situ dia ditemenin sama suaminya sama ibunya juga nah itu kan sore ya ke maghrib kita kan tutup gua sama temen-temen gua ini selalu makan malam itu di pas maghrib sebelum sholat lah atau kita sholat dulu nah pas lagi makan gua celetuk ngomong kayak gini eh lu denger deh pasien itu gitu kan kenapa ya lu nggak denger dia kayak orang kesurupan ya kata gue nggak boleh kayak gitu lu katanya lu gimana sih kan lu juga cewek nanti juga bakalan ngerasain kayak gitu tapi itu tuh beda gua bilang kayak gitu itu tuh beda lu dengerin aja tiba-tiba makin berisi gitu sakit sakit gitu kan sakit banget katanya abis itu abis itu kita cek dong suaranya tuh makin lama makin beda dari suara aslinya dia kan kita selalu ketemu dong ya tiap bulan atau tiap dia ada keluhan apa kita kan jadi kaget disini kok suaranya kayak bukan suara suara dia Bang bisa disonton nggak kayak gimana berubahnya gitu jadi dari asalnya suaranya nih sakit 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 tau nggak sih sakit banget tau ini loh gitu jadi dia makin lama tuh makin kayak beda suaranya dari yang dia ituin kan kayak udah 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 mah mungkin memang sakit lah ya sakit jadi pas gua cek kesitu kan emang bilang kan sakit sakit gitu gue tuh sebagai ya maksudnya sebagai yang nanganin disitu sabar ya Bu istighfar gitu gitu dia makin sakit 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 tau gak sih tau sakit banget dia kayak makin teriak gitu loh Bang gue kan disitu panik ya maksud gue kalau secara menangin secara psikologi oke lah tapi kan kalau udah di luar itu gua kan nggak bisa gua langsung panggil lah atasan gua dateng atasan gua atasan gua baca-baca eh solawatan kayak gitu dia mulai reda tuh udah ya Neng sabar ini kan anak pertama pengalaman pertama belum pernah ada kan lama pengalaman kayak gini jadi ini nih nikmatnya kayak gini jadi ibu yang lahirin kayak gitu di situ gua mulai Aduh udah mulai gak beres gue takut gitu sama temen-temen gue iya ya ternyata bener ya kata lu bener ternyata orang ini tuh kayak beda dari yang awal kan kayak kesurupan tuh disitu habis itu kita tinggal nih dia akan nginep nih itu selama dia semalaman itu selama itu dia sampai pagi kayak gitu Bang di kan paginya nih paginya kita cek lagi membukanya udah mulai nambah tapi ada satu kendala yang gua nggak bisa sebutin ya yang bisa sebutin ya kita rujuk lah itu bagian temen gua tuh ngerujuk jadi ceritanya pas temen gua ngerujuk kesana kan kalau dari kita cuma nganterin aja ya operan lah ke rumah sakit setelah itu pulang lagi temen gua kita biasa pelayanan biasa lagi ya pasien-pasien yang lain kayak gitu terus tiba-tiba atasan gua tuh bilang lah sama kita-kita lagi ngobrol ada kabar kalau pasien yang tadi itu ketika di rumah sakit tapi bayinya udah lahir udah lahir nah kita kan mulai tuh disitu kayak nggak nyangka ya maafin ya gitu tadinya kan gua sempet kayak ngerak canda lah ya kayak gitu ngomong kayak gitu tapi dari situ hawa gua di klinik mulai beda oke kebesokannya gua lagi di kamar sama Fia nih dia kan kalau kemana-mana harus barengan dia paling penakut dari tiga nih dari gua Ica sama Fia ini si Ica nggak ada di kamar dia nggak ada di di kamar terus dari kamar bersalin itu ada suara orang cuci alat gue dengerin gitu ya oh ada orang nih di kamar bersalin kedengeran sampai kamar gua terus Ica dateng gua tanya Ca lo abis nyuci alat ya nyuci alat apa anda udah dibilang gitu ya itu tadi lu cuci alat kan di kamar bersalin enggak gua abis dari dapur nih lihat mie gua dia abis masak mie bang ah yang bener lu gua denger kok tapi gua tadi nggak ngeliat kesana sih gua nggak ngeliat jelas ada orang apa enggak disitu karena gua mikirnya yaudah tapi gua tadi tuh nggak ngeliat kesana gua dengernya yaudah cuci alat aja gitu ntar deh lu nggak nggak sih kan pasien kemarin kita rujuk nggak ada alat yang kepakaian kecuali handscone kan cuman cek pembukaan aja berarti nggak ada alat yang kotor harusnya ya nggak ada harusnya karena kan kalau cek pembukaan itu cuman pakai jari ya jari terus kan kita pakai handscone nih pakai jari pakai gel gitu buat masuk ke dalam lah iya gua bilang gitu siapa ya udah tuh disitu gua langsung tenang dulu tenang dulu nih soalnya temen gua yang satu nih penakut memang setelah itu efeknya beda bang kita tuh jadi kemana-mana harus selalu bertiga mau kemana pun ke dapur bertiga ke ruang periksa bertiga kemana-mana tuh kita jadinya bertiga karena suasana udah mulai agak nyaman lah ya setelah kematian yang dia itu walaupun matinya rumah sakit jadi suatu malem pernah temen gua nih satu yang namanya Ica dia lagi mau video call sama pacarnya karena dia elderan ya nah posisi dia video call ini di ruang tunggu yang buat pasien itu di depan kamar bersalin oke di situ ada bangku panjang kan ya yang kayak gitu dari besi dia duduk disitu tuh nah dari kamar bersalin ini pintunya pintu yang tembus pandang gitu Bang yang riben gitu dia lagi video call lagi asik video call tiba-tiba ada suara ketokan tuk-tuk gitu dia masih lanjut aja belum yang ah udahlah gitu apa sih gitu kan terus pas dia nengok tiba-tiba tuh ada tangannya dari dalem siluet ada tangan gitu ngetok dari dalam kamar bersalin dari kamar bersalin itu kan gelap ya Bang dia langsung tuh lari ke kamar jaga langsung ke pintu dia masuk dia tutup lagi pintunya jebret kunci langsung dia ke kasurnya dia setel muratal karena dia selalu kayak gitu tiap malem tapi gua nggak nanya di situ ya itu posisi lu dimana itu posisi gua di kamar sama temen gua si Via satu lagi yang penakutin si Via udah tidur tuh wah ini orang kenapa ya kok tiba-tiba begitu tapi dia nggak cerita apa-apa yang ah nggak lah pokoknya dia tidur aja itu kan tadi malemnya Bang paginya nih paginya ART kita itu nggak nginep di situ jadi di klinik di klinik di kita itu selalu datangnya jam 6 jadi dia ngebel nih ngebel jam 6 gua bukain pintu karena kan gua masih ngantuk atau apa gitu ya masih pagi lah belum waktunya buat kerja juga gua masuk lagi tuh seperti biasa nah dia kan pasti tujuannya langsung ke dapur ya tapi ke dapur itu harus lewat dulu kamar bersalin pas dia lagi lewat ada yang ngetok Bang dia mungkin berpikirnya Oh ada pasien kali ya minta tolong gitu sama dia pas dia samper ini Bang kesitu dia buka pintunya ada yang duduk Bang ada yang duduk dia nunduk rambutnya terurai ke bawah gitu itu pakai baju daster dia nunduk abis itu tuh nggak bersuara apa-apa nunduk aja bibinya tuh udah feeling ini bukan orang kali ya disitu dia langsung manggil ke kamar gua ya Neng Neng itu ada pasien ya katanya terus kita langsung spontan pada bangun nih lagi pada tiduran ya masih pagilah pasien yang mana ya Emang ada pasien enggak nggak ada ada tadi duduk duduk ada ada di situ ada pokoknya terus kita cek sama sama eh cek bareng-bareng enggak ada di kamar bersalin kosong kosong gelap juga disitu bibinya juga baru enggak Oh iya ya kalau gelap berarti nggak ada pasien itu posisinya dia duduknya dimana duduknya itu dia di atas bed buat bersalin gitu oh oke kan kalanya ke sini nih kayak ngadep sini ini kan tembok jadi dia duduknya begini gini gitu itu berarti si bibinya dari samping atau dari belakang lihat ya dari samping kan pintunya sebelah sini ya gitu terus kita tanya dong ya udah bih tenang dulu tenang dulu kita tanya pelan-pelan ciri-cirinya gimana ya rambutnya kelulai aja terus pakai daster warna biru ada bunga-bunganya terus si via tuh langsung begini ke gua Han katanya eh apaan lu inget nggak oh iya jadi daster yang dilihat si bibi ini si sosok ini sama pasien gua yang dirujuk meninggal itu Bang wah itu uh 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 jadi setelah kejadian yang gua ngalamin denger suara yang cuci alat terus temen gua yang ketokan itu siluet itu sama bibinya ngeliat ada sosok ada sosok di dalam itu kita sama atasan tuh sepakat buat bersih-bersih nih bersih-bersih semua ruangan semua ruangan terus dari situ langsung lampu tuh selalu dinyalain Bang selalu biasanya kalau nggak ada pasien dimatiin karena kan menghemat listrik gitu ya itu langsung kita nyalain tapi tetap hawanya masih berasa masih nggak enak karena kan kebawa suges lah apalagi satu nih penakut banget ya nah abis itu dua minggu setelah itu nih Bang ada pasien gua yang hamil besar dia dateng nih malem-malem sama suaminya berdua doang kita cek dong oh udah ada pembukaan nih tapi pas kita cek detak jantung janinnya nih DJJ nya di situ kita konsul lagi keatasan bu ini ya gini-gini gini-gini gini dirujuk aja ke rumah sakit A lah nah, di rumah sakit A itu untungnya pasiennya udah punya dokter pegangan di sana jadi udah oke lah untuk dirujuk aja waktu itu kebagian gue yang merujuk gue udah pake APD kan waktu itu kan lagi jamannya covid ya jadi APD lengkap gue udah bawa surat rujukan, bawa buku pingnya, gue udah bawa alat partusetnya partuset buat takut ada apa-apa dijalankan selama di mobil, selama di perjalanan gitu tiba-tiba temen gue bilang gak gini udah gak usah kita lahiran disini aja lah, kata gue ini gue udah siap, ayo buruan gue bilang, daripada nanti disini gak, daripada nanti di jalan, kata temen gue oh, yaudah gue ikutin aja kan, ternyata beneran bang, si ibunya lahiran nih, disitu gak selang berapa lama gitu? iya, gak selang berapa lama dia lahiran kita kan nolongin ya udah siap semua gue akan notice nih pas kepalanya mau keluar itu tuh gak muter gak muter gitu loh bang jadi pas kepalanya mau nongol gini tuh kan biasanya muter ini tuh gak kita lanjutin dulu nih kita lanjutin dulu pas bayinya keluar itu udah putih bang bukan merah kayak bayi seperti biasa gak nangis gue sama Fia langsung bawa bayinya ke meja buat bayi terus temen gue yang icak ngeberesin ibunya ngeluarin ari-ari apa segala macem diberesin ibunya gue sama Fia ini berusaha buat biar si bayi ini tuh nangis kita gosok-gosokin tuh kan punggungnya kakinya kita tepuk-tepukin tuh bang bayinya tetep gak nangis kita juga kasih pertolongan pertama pake oksigen kayak gitu-gitu sampai temen gue Fia itu nyedot si air ketuban yang dari mulutnya itu dia sedot tetep gak ketolong akhirnya bayinya maaf meninggal disitu kita kasih tau lah ke ibu sama ke bapaknya kita bilang maaf ya bu bayinya gak selamat gitu kita turut turut ke cita lah kayak gitu yang tambah ya bu gitu nah respon dari orang tuanya gimana tuh ya sedih banget sih bang sebenernya itu kan walaupun bukan anak pertama ya tapi kan setiap anak kan diharapin banget sama orang tua iya tapi itu lu juliusin juga kan pas lu kan ngecek awalnya tuh yang pake alat itu detak jantungnya gak ada lu udah sempet ngasih tau ke ibunya ini detak jantungnya gak ada bu iya suaminya pun udah nenangin istrinya ambil yaudah kita kan udah tau dari awal memang ada detak jantungnya tapi ibunya tuh tetep mungkin pembelaan ya pembelaan dari feelingnya dia tapi tadi pas aku duduk disini tiduran tuh masih berasa masih berasa gerak lah apalah gitu disitu ya mau gimana kan bang tapi posisinya kan malam jadi nginep lah sampai besok paginya iya iya berarti dia baik-baik aja dan menerima akhirnya iya akhirnya ya menerima lah ya setelah bayinya meninggal nih semalam setelah bayinya meninggal gue sama Ica tuh berdua bang karena via balik nih siangnya karena dia udah jadwal libur jadi kita berdua si temen gue ini biasa main hp video call tapi sekarang pas ini udah gak di luar karena dia udah ketakutan kan di kamar nih sama gue gue disitu udah mulai ngantuk gue mau tidur aja ah gitu kan karena udah ini pas gue baru mau tidur tiba-tiba ada suara nangis bayi iya iya awalnya pelan bang iya gue kayak suara lewat gitu tapi gue udah pikir emang ada pasien ya pas gue mau lanjutin tidur suaranya makin kenceng bang iya 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 gitu hah ada pasien ya gue mau nanya Ica takutnya dia langsung takut karena kan dia dari kamar pesan udah diketok tuh kemarin enggak deh enggak gue gak jadi nanya tapi selama semalaman itu gue kedengeran tuh suara bayi sampe mau subuh kayak terngiang-ngiang aja gitu bayi bayi yang itu kali ya kata gue gue langsung engem ningang kemaren karena kan baru selang semalemnya di situ paginya nih bang gue kan mau ke dapur nih lagi gak ada pasien ah gue mau ke dapur ah bikin teh gitu kan pas gue jalan dari lorong ke lewat kamar bersalin ke arah dapur di lorong dapur gue liat ada jejak kaki anak kecil kecil banget kaki bayi jadi si si jejaknya itu satu dua tiga kan kalau ke dapur kesini ya ke kanan dia tuh keputus disitu gue liatnya kayak ada tanah-tanahnya gitu loh bang enggak yang bersih banget juga enggak jejaknya itu ada kayak tanah gitu kan gak ada gak ada pasien ya kok ada jejak kaki bayi kesini kan gak mungkin juga bang bayi udah bisa jalan kayak bayi baru lahir ukurannya kecil banget ukurannya kecil banget terus gue masuk aja ke dapur bi mau bikin ini ya gak belum gitu bikin teh manis oh yaudah bikin aja gue ajak ngobrol lah bibinya bi emang ada yang lewat kesini apaan sih neng kan gak ada yang bakalan lewat kesini gak ada yang boleh ke dapur kan cuman kita-kita doang oh iya juga ya tapi itu ada jak apaan jak kaki bayi anak kecil lah lu liat aja sendiri udah gue bilang gitu lah iya ya lah yaudah deh gue bersihin aja disitu dia bersihin aja tanpa yang curiga apa-apa gitu karena kan yang pasien yang gue bayi yang meninggal itu malem kan dia kan gak ada gak tau dia gak tau dia jadi setelah dibersihin sama bibinya tanpa gue ngomong apa-apa lagi karena takut dianya ketakutan lalu gue balik lagi aja ke kamar disitu ya normal-normal aja lah bang gitu oke tapi udah gak denger suara bayi lagi loh udah gak ada jadi setelah lahiran aja disitu udah gak ada H plus satu ya setelah lahiran itu lu denger suara bayi dan ada jejak kaki yang ukurnya tuh kecil banget kecil banget kecil banget bayi bayi kayak bayi baru aja kan gue kan kalau misalkan penanganan bayi penanganan bayi itu kan gue harus lihat nih jarinya lengkap apa enggak jari tangan kakinya terus ada selaput apa enggak gitu lu tau kan kayak kaki bebek tuh angsa yang ada selaputnya kan itu juga harus dicek kayak gitu takutnya ada yang kayak gitu emang kalau ada selaputnya kenapa itu? ya berarti kan gak normal bang itu harus diapain penanganannya? ya itu harus dirujuk ke dokter spesialis anaknya nah Han ini kan mumpung ada lo nih yang berprofesi sebagai seorang bidan gue mungkin agak tanya-tanya sedikit tentang dunia kebidanan lah karena kan lu pernah sekolah di dan bekerja di dunia kebidanan nah ini kan penontonan antara lo banyak laki-laki nih mungkin banyak juga yang gak tau prosedur atau SOP seorang bidan menangani ibu hamil itu gimana sih sampai lahiran? boleh cerita sedikit gak? boleh boleh ini singkatnya ya jadi misalkan ada ibu hamil yang udah hamil besar gitu misalkan dia keluarnya mules lah atau udah kontraksi udah berasa gitu bang jadi kita cek dulu nih jadi kalau misalkan kita itu gak langsung yaudah bu nginep kayak tadi pasien gue gitu gak kayak gitu tapi ada fase latennya fase laten itu pembukaan dari 1 sampai 3 itu belum masih jauh masih jauh dari kata lahiran lah kelengkap itu masih jauh itu masih boleh pulang karena selalu ada ibu hamil yang misalkan nunggunya kan lama nih ke pembukaan 10 kelengkapnya jadi boleh pulang dulu oke tapi kalau misalkan di rumah udah berasa air-air atau udah keluar darah kayak gitu atau mulesnya udah 5 menit sekali itu udah boleh langsung ke klinik oke nah kalau dari 4 ke 10 eh ya dari 4 ke 10 itu harus di klinik di klinik ya biasa kan nyiapin makannya minumnya kayak gitu-gitu atau enggak kita kasih jimbol gitu yang besar buat main jimbol gitu itu juga buat ngurangin rasa nyerinya atau biar dia muter-muter gitu kan kalau jimbol kan kita dudukin ya ngelancarin si pembukaannya gitu-gitu biar dia juga relax lah gitu apalagi kan kalau ibu hamil yang baru pertama nih baru pertama belum ada pengalaman apa nah kita kan harus ngetreat sebaik mungkin ya nah tadi kan gue sempet kaget tuh pas lagi lu cerita ya karena gue kan emang bukan bidan ya itu sempet bilang pas bayi keluar itu kepalanya muter itu maksudnya gimana sih jadi gini bang tadi kan pas relaksasi tuh yang jimbol nah jadi di pas lengkap itu ada kayak spes waktu disitu tuh kita harus ngeluarin kepala jangan lebih dari satu jam nah biasanya itu ada putaran paksi luar jadi pas kepalanya nongol nih nongol nih biasanya dia memang udah refleks untuk muter kepala bayi tuh itu gak ada gitu berarti emang normalnya ketika bayi keluar kepalanya harus muter 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 secara otomatis bukan diputer sama lu ya bukan diputer sama kita nah dari situ baru disanggah susur kayak gitu sampai mau ngeluarin ari-arinya gitu jadi langkah-langkahnya ada 58 langkah yang itu udah tok kayak gitu tapi ada di tahun gua kuliah ada perubahan jadi 60 langkah terus ada balik lagi ke 58 langkah gitu sampai ke nifasnya 6 jam disitu jadi pas lahiran itu kita kan gak langsung mulangin pasiennya nih tapi disitu kita ngeliat dulu ngeliat dulu observasi perdarahannya ibunya kesadarannya udah bagus apa enggak pokoknya kalau misalkan udah aman selama 6 jam boleh tuh pulang boleh pulang boleh pulang oke nah Han tadi kan barusan lu sempat bilang kalau proses ngeluarin kepala bayi itu itu gak boleh lebih dari sejam emang kenapa kalau lebih dari sejam jadi kalau lebih dari sejam kan kepalanya misalkan nih ibaratkan ya ibarat kata mendet disitu kan gak boleh kelamaan bang takutnya dia asfiksi dari dalam kan kelamaan disitu gak dikeluarin gitu takutnya ya maaf lewat karena kan udaranya udah makin ini udah makin sempit tuh kan mulai keluar gitu atau mungkin misalnya nyangkut kepala setengah gitu jadi lonjong kepalanya gitu iya bisa kayak gitu oke honey buat pertanyaan terakhir nih ini gue penasaran sama mitos yang cukup beredar luas di masyarakat kita nih mungkin pasukan antara loam juga tau tentang mitos ini bener gak sih perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai seorang bidan atau perawat mirip kayak lu gitu itu maunya emang orang-orang yang berseragam doang gitu kan enggak 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 itu mitos aja berarti ya mungkin kalau ada beberapa temen gue yang kayak gitu mungkin jodohnya udah harusnya sama pasukan berseragam mungkin emang udah jodohnya udah jodohnya tapi kalau gue enggak sih jadi buat kalian yang tertarik masih bisa ada peluang gue telapin Hana bisa mampir ke instagramnya di mana Han Hana Abon Hana Abon 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 makanan iya Abon maksudnya gimana nama lo Abon iya jadi dulu tuh gue sering sama temen-temen waktu kecil kan main mayoran kayak gitu dibawain abon sama nyokap gue jadi temen-temen karena ngeliat ini orang makannya abon mulu gitu udah-udah kita panggil abon aja berarti tuh makanan favorit gue yang sering lo cemilin gitu terus sekarang juga kayak gitu abon kenapa begitu nyokap gue misalkan nyetok nih gue ambil aja semuanya ke kamar gitu udah di kamar walaupun gue pergi-pergi ya si abonnya tetap ada di kamar gue gak ada uang makan iya itulah sejarah nama dari abon yang ada di instagram gue pake nama abon itu anak abon oke buat kalian yang pengen kenal lebih dekat sama Hana bisa mampir ke instagram ada di deskripsi dan oh iya gue juga mau nganalin juga nih kalau Hana ini adalah salah satu tim dari temen kita juga lonceng misteri ya itu dari krunya Gilang dia sama seperti Rara pekerjaannya jadi buat kalian kalau pernah ngirim cerita ke lonceng misteri kontak-kontaknya sama Hana kalau nanteng malam kan sama Rara oke yaudah lo ada mau sampe lagi gak nih ke penonton Han enggak gak ada jangan bully gue pokoknya jangan dibully ya karena perempuan biasanya lebih baper daripada laki-laki bullynya yang laki-laki aja ya jangan juga sih kasih kalian laki juga ada yang baper soalnya yaudah paling podcast malam ini gue tutup cukup sampe segini aja thank you banget Han udah nyepin waktunya buat mampir di antara malam gue Adit darun terlalu malam dan Hana izin pamit bye selamat menikmati selamat menikmati she bye she Sub indo by broth3rmax